Ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Negara yang mengatur batas waktu tindakan pemerintah dalam hal ini pelayanan oleh aparat birokrasi dalam menerima permohonan administrasi masyarakat digugat oleh sejumlah warga negara. Rangga Sujud Widikda, salah satu pemohon dalam perkara ini mengatakan bahwa tidak dikabulkannya urusan administrasi masyarakat oleh pemerintah karena tidak ada batasan waktu yang jelas akan merugikan masyarakat. Pemohon memberikan gambaran terhadap masalah permohonan izin dari perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja asing maupun urusan administrasi kependudukan. Menurut Rangga, permohonan masyarakat itu tidak boleh digugurkan karena kesalahan birokrasi pemerintah. Ya kalau misalnya tidak ada respon berarti pemerintah ditolak. Nah tapi ini kan kita agak pengen seperti itu lah. Berarti kalau misalnya pemerintah yang lalai merespon kenapa kita jadi halus dianggap ditolak? Kalau pemerintah yang lalai merespon ya diterima dong. Atau mungkin contoh yang lebih sederhananya mungkin pembuatan KTP, akta kelahiran. Ya mungkin itu ada di aturannya. Tapi kan ini mungkin contoh sederhana yang mungkin tidak terjadi. Tapi kira-kira seperti itu. Bahwa ini tuh bisa hal-hal kecil, banyak hal-hal kecil yang bisa terpengaruh oleh undang-undang ini. Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Patriaris Akbar meminta kepada pemohon untuk memasukkan asas pemerintahan yang baik dalam argumentasi permohonan. Karena pemerintah harus responsif dan terbuka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harus dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bagaimana suatu pemerintahan yang baik itu? Anda harus kutip itu. Suatu pemerintahan yang baik itu harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan beberapa prinsip. Ada asas-asasnya. Ada asas keterbukaan, ada asas proporsional, macam-macam. Banyak sekali asasnya.